Intro Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Dias Room Pemirsa pemerintah kota Palu, Sulawesi Tengah akan meluncurkan ajang olahraga berskala nasional Kegiatan ini diberi nama Palu Sport Event atau PSE Dan pemirsa sebanyak 6 cabang olahraga akan dipertandingkan dalam ajang PSE ini yang akan digelar pada bulan November 2023 Dan sebelumnya pemirsa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 Telah berlangsung kegiatan fun run sejauh 5 km Dan juga Zumba yang dibuka untuk umum secara gratis dalam menyambut malam Grand Launching PSE Dan tentunya dari pemerintah kota Palu berharap PSE ini dapat menjadi penyemangat untuk masyarakat Terutama para atlet serta menggairahkan perekonomian dan juga pariwisata Lantas pemirsa seperti apa tentunya PSE ini yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah kota Palu Untuk membahasnya saat ini kita sudah terhubung dengan Wali Kota Palu Bapak Hadianto Rashid Selamat malam Pak Wali Selamat malam Mbak Mona Salam sehat ya Pak Sehat selalu Mbak Mona sehat Alhamdulillah sehat Bapak sebelum kita membahas lebih jauh berkena persiapan yang sudah Bapak dan teman-teman di Palu lakukan terkait dengan PSE ini Ini di awal kita bahas dulu Pak Sebenarnya apa latar belakang dari kota Palu melaksanakan Palu Sport Event ini Pak? Ya Palu tahun 2018 kan diperhadapkan dengan situasi yang cukup berat Kami dihantam gempa dengan skala yang cukup besar dan cukup memperandakan kota Palu Dan membangun image yang cukup berat bagi kota Palu Kemudian 2020 secara global kita juga diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 Maka tentunya harus ada usaha upaya yang harus bisa dilakukan oleh pemerintah kota Palu Untuk kemudian mendorong tumbuh kembalinya kepercayaan terkait situasi dan kondisi kota Palu Oleh karena itu Palu Sportiver merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah kota Palu Untuk menyampaikan pesan kepada semua bahwa saat ini kota Palu Alhamdulillah sudah cukup baik untuk kemudian bisa melaksanakan dan menerima apapun Serta juga merupakan langkah strategis supaya pemerintah untuk mendorong peningkatan para wisata di kota Palu Baik berarti secara garis besar ini juga melihatkan kepada Indonesia bahwa Palu ini selalu bangkit Meskipun beberapa tantangan begitu Pak yang menghadang kota Palu Baik Pak wali kota ini terkait dengan pelaksananya kalau tadi saya sudah menyampaikan pada bulan November 2023 Tapi untuk rinciannya Pak ini dimulai dari tanggal berapa dan sampai tanggal berapa di bulan November Serta ini pembagiannya kalau tadi ada enam cabang olahraga yang akan diperlombakan Apakah berlokasi di beberapa tempat atau seperti apa Pak? Ya pelaksanaan kegiatan ini kita starting mulai tanggal 9 sampai dengan tanggal 24 di bulan November tahun 2023 ini Karena kegiatan ini mengikut sertakan beberapa cabang olahraga Maka kemudian spot-spot juga pelaksanaan daripada event cabang olahraga tersebut juga dilaksanakan di beberapa titik yang berada di kota Palu Baik untuk berarti ada beberapa lokasi begitu Pak ya Nanti pelaksanaan dari Palu Spot Event ini Dan pihak-pihak lain yang kita ajak untuk bekerja sama yang bisa menyukseskan kegiatan ini Dari mana saja Pak selain dari pemerintahan? Kami juga kegiatan ini juga mengikut sertakan I.O. ya dalam pelaksanaan kegiatannya Sehingga pemerintah kota Palu menyerahkan sepenuhnya kepada event organizer Untuk mengatur dan memastikan bahwa kegiatan ini dapat berjalan dengan baik Baik lalu selain tadi tujuannya Bapak sudah sampaikan Memperlihatkan kepada wilayah lain bahwa Indonesia bahwa dari kota Palu ini terus bangkit Dengan melakukan berbagai event berskala nasional begitu Pak ya Target dari pemerintah kota Palu terkait dengan pelaksanaan PSA ini Seperti apa-apa mungkin dari jumlah pengunjung Atau bahkan di sektor perekonomian dan juga pariwisata nih Pak Wali Kota Kalau dari report yang masuk ke saya Jumlah total peserta dari 6 cabang olahraga yang kita masukkan dalam Palu Sport event ini Kurang dari sekitar peserta dari luar itu totalnya sekitar 2.500 gitu ya 2.500 Dari luar ini dari luar kota Palu atau dari luar provinsi Sulawesi Tengah Pak? Dari luar kota Palu Dari luar kota Palu dan dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia Yang ikut serta dalam Palu Sport event ini Nah kami berharap bahwa tentunya dengan jumlah peserta yang cukup banyak Dari luar sekitar 70% ya 70% maka ya kan berharap bahwa ini bisa menjadi alat promosi yang baik ya Terkait dengan kondisi kota Palu hari ini Kemudian juga pastinya sebagaimana yang Mbak Mauna tadi sampaikan bahwa Kegiatan ini ya dalam upaya pemerintah kota Palu untuk mendorong pariwisata di kota Palu tumbuh Yang pastinya akan memberikan multiplier efeknya adalah UMKM akan tumbuh Kemudian ya Perhotelan juga pastinya akan terpengaruh oleh hal itu Dan Pastinya akan banyaklah hal-hal positif yang akan Diterima gitu Oleh pemerintah kota Palu maupun masyarakat kota Palu secara luas terkait dengan Palu Sport event yang dilaksanakan di bulan ini Baik, tentu itu adalah harapan kita bersama Dan tadi menarik Bapak sampaikan bahwa Pesertanya bukan hanya dari kota Palu Bukan hanya dari Sulawesi Tengah Tapi dari beberapa profesi lain di Indonesia Nah terkait dengan atlet ini Pak dengan peserta Apakah dari pemerintah kota Palu kita melakukan pelatihan khusus Atau pembekalan begitu Pak kepada atlet yang ada di kota Palu Atau secara menyeluruh kita juga menyediakan pelatihan Atau persiapan bagi atlet lainnya Pak menjelang pelaksanaan dari kegiatan nantinya Sosialisasi terkait Palu Sport event ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun 2 tahun yang seharusnya pelaksananya dapat dilaksanakan di tahun 2022 kemarin Karena kekhawatiran kita bahwa COVID-19 belum dinyatakan clear untuk nasional Maka kemudian pelaksanaan Palu Sport event kemudian barulah dapat dilaksanakan di tahun 2023 Nah seperti apa kesiapan cabur-cabur yang ikut dalam Palu Sport event ini Terkhusus ya untuk atlet-atlet yang berasal dari kota Palu Ataupun dari daerah di Provinsi Sulawesi Tengah Bahwa sosialisasi di sekitar 2 tahun sudah berjalan Dan pastinya hal itu secara tidak langsung menuntut para peserta-peserta yang akan ikut dalam event ini mempersiapkan diri dengan baik Nah karena memang untuk kesiapan dari cabang-cabang olahraganya ya pastinya kita kembalikan kepada induk cabang olahraga di Di cabang olahraga masing-masing Demikian Mbak Mona Baik 2 tahun adalah persiapan yang cukup matang juga Pak ya Tadi ada beberapa kendala juga sehingga baru bisa dilaksanakan tahun 2023 Menurut Bapak ini Pak yang mengetahui bagaimana jalannya kegiatan persiapannya dari awal sampai dengan hari ini Apakah Palu Sport event ini bisa menjadi event tahunan yang ada di kota Palu Atau mungkin kita ada jeda dulu pas sekali dalam 2 tahun atau seperti apa kira-kira Pak? Kegiatan ini akan kita laksanakan setiap tahun Mbak Kegiatannya akan kita laksanakan setiap tahun ya Kalau tadi disampaikan bahwa persiapan 2 tahun apakah ini sudah cukup baik dengan waktu yang cukup lama ya Terkait dengan sosialisasi perencanaan daripada kegiatan ini Tentunya akan menjadi ban evaluasi kami gitu Ban evaluasi kami apalagi event ini adalah event yang pertama dilaksanakan oleh pemerintah kota Palu Nah yang pastinya ya ketika ini berjalan dengan baik pastinya akan memberikan image yang baik Sehingga ya keyakinan terkait dengan kualitas daripada Palu Sport event ini Di tahun-tahun mendatang juga akan semakin mendapatkan perhatian yang baik dari masyarakat Dan tentunya bukan hanya perhatian yang kami harapkan dari dalam Tetapi juga terkhusus perhatian dari luar gitu ya Secara nasional maupun bahkan mungkin lebih dari itu Oleh karenanya ya kami bertekad ya bahwa pelaksanaan kegiatan Palu Sport event ini Betul-betul bisa berjalan dengan baik Dan kemudian akan menjadi evaluasi pada akhirnya nanti Sehingga pelaksanaan event Palu Sport event di tahun-tahun mendatang Ya insya Allah dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi Dan kemudian akan menghasilkan hasil yang lebih baik Ya baik Untuk akomodasi dan transportasi sejauh ini seperti apa Pak yang sudah kita siapkan Serta atlet ini nanti akan dinapkan di satu lokasi khusus atau nanti dipencar Bagaimana ini Pak Wali Kota? Kalau untuk saat ini untuk akomodasi dan fasilitas memang belum ya Belum mendapatkan jaminan dari pemerintah Kota Palu Tapi kami ya kami Apa namanya Mengkoordinir ya seluruh tempat-tempat yang memang Nantinya bisa dimanfaatkan bisa digunakan oleh para atlet yang datang dari luar ke Kota Palu Untuk memastikan bahwa tempat-tempat yang berada di Kota Palu Baik itu hotel maupun guest house dan lain-lain sebagainya Betul-betul siap menerima tamu kita yang datang Baik Dan sejauh ini apakah ada satu hal yang dikatakan ini menjadi tantangan yang agak sulit begitu Pak Untuk bisa menyelenggarakan event berskala nasional ini di Kota Palu Atau bahkan ini tidak ada hambatan begitu Pak Tidak ada hambatan yang begitu berarti Sejauh ini seperti apa Pak? Ya seperti apa yang saya sampaikan tadi gitu Tantangannya itu adalah bahwa ini merupakan event pertama yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palu Nah apalagi event ini bonus yang disiapkan kan sekitar 5 miliar 5 miliar untuk 6 cabang olahraga Nah tentunya saya tidak tahu ya apakah nilai ini cukup besar atau tidak Tetapi bagi kami pemerintah Kota Palu Ini merupakan pagelaran atau pelaksanaan festival sport yang dilaksanakan di Sulawesi Tengah Yang bonusnya cukup besar Nah cukup besar Cukup besar kami berharap bahwa ini bisa mendapatkan perhatian Tetapi tentunya juga yang menjadi tantangannya adalah bahwa pelaksanaan ini harus berjalan dengan baik Sehingga tidak menyisakan sesuatu yang kemudian memberikan konotasi atau image yang tidak baik pada pelaksanaan event ini Contoh misalnya Bahwa bonus-bonus yang disiapkan harus betul-betul on time Jangan sampai kemudian memberikan waktu yang tidak jelas dan lain sebagainya Sehingga tadi menimbulkan image yang tidak baik Ini menjadi tantangan awal bagi kami pemerintah Kota Palu Karena event ini merupakan event yang pertama Yang kemudian tentunya keyakinan yang harus kami dapat berikan lagi kepada para peserta Bahwa event ini betul-betul dilaksanakan secara profesional Dan kemudian bisa betul-betul dinikmati Dan kemudian mendapatkan hasil yang sesuai yang sebagaimana diharapkan Ya itu yang menjadi tantangan Itu yang menjadi tantangan hari ini Oleh karenanya Ya kami berharap bahwa Ya tantangan ini akan terjawab nanti setelah Palu Sport event berakhir Baik tentu dengan berbagai upaya dan juga strategi yang telah Bapak sampaikan tadi Dari teman-teman dan juga pemerintah Kota Palu Event ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses ya Pak Meskipun ini baru pertama kali kita laksanakan Dan kedepannya bisa menjadi event tahunan di Kota Palu Baik Bapak Hadianto Rashid Terima kasih banyak sudah memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan Palu Sport event Yang akan kita laksanakan bulan November 2023 Sukses selalu Pak Semoga lancar kegiatannya Terima kasih Mbak Mona Kalau ada waktu Moga-moga Mbak Mona bisa berkesempatan ke Palu Untuk menyaksikan Palu Sport event Baik siap Kita tunggu ya Pak kerjasamanya Terima kasih banyak Pak Walikota Sudah berkenan dalam dialog Peminfo Newsroom Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Selamat malam Selamat malam Mbak Mona Selamat malam Baik Pemirsa itulah dialog kita bersama dengan Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah Bapak Hadianto Rashid Usai Jeda Pariwara Kami akan kembali dengan informasi lainnya Tetaplah bersama Kami akan kembali dengan informasi lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!